1. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api aktif. Dampak tersebut merupakan dampak dari adanya A. letak astronomis, B. letak geografis, C. letak geologis, D. letak absolut. Jawaban yang benar adalah C. Pengaruh letak geologis Indonesia adalah banyak daerah rawan bencana di Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik karena aktivitas geologis. 2. 1. Indonesia, 2. Filipina, 3. Jepang, 4. Korea Selatan, 5. Inggris, 6. Perancis. Negara yang memiliki iklim subtropis ialah A. 1 dan 3, B. 5 dan 6, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah D. Iklim subtropis adalah iklim yang terjadi di wilayah bumi yang secara astronomis berada di bagian utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan. Daerah dengan iklim subtropis memiliki empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contoh negara yang memiliki iklim subtropis ialah Jepang dan Korea Selatan. 3. Hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Berikut merupakan fungsi hutan dalam kegiatan produksi adalah Jawaban yang benar adalah C. Hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor. Fungsi hutan dalam kegiatan produksi adalah hutan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Luas wilayah, 2. Suhu dan kelembaban udara, 3. Posisi strategis, 4. Jumlah penduduk, 5. Isolasi kepulauan oleh lautan. Faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya adalah A. 1. 2 dan 3, B. 1. 2 dan 4, C. 1. 3 dan 5, D. 2. 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Faktor geografis adalah salah satu hal yang menentukan bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya adalah suhu dan kelembaban udara, jumlah penduduk, dan isolasi kepulauan oleh lautan. 5. Pengaruh Hindu di Indonesia melalui jalan damai yang dilakukan pedagang dari India melalui jalur laut. Perdagangan pada masa itu sedang berkembang, karena jalur sutra yang menghubungkan India-Cina melalui jalur laut dan melalui wilayah Nusantara, adalah pernyataan dari teori A. Teori Waisya, B. Teori Brahmana, C. Teori Ksatria, D. Teori Arus Balik. Jawaban yang benar adalah A. Teori Waisya berpendapat bahwa pedagang India memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. 1. Bagaimana pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia? Iklim memiliki pengaruh yang besar terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia. Hal ini karena iklim dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti mata pencaharian, pakaian, makanan, rumah, dan adat istiadat. 2. Bagaimana hubungan proses geografis dengan kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia disebabkan karena adanya proses geografis yang berupa angin muson untuk berlayar ke timur dari India ke Cina. Selain itu, terdapatnya selat Malaka yang digunakan sebagai tempat transit kapal-kapal untuk mengirimkan komoditas dari India ke Cina, yang disebut sebagai jalur sutra, karena komoditas yang diperjual belikan berupa kain sutra, wuangian, dan rempah-rempah. Peralihan rute perdagangan dari jalur darat menuju jalur laut ini juga membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. 3. Potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara terus-menerus mengakibatkan perubahan bagi kelangsungan alam. Salah satu dampak perubahan alam yang terjadi adalah menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia. Jelaskan faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Populasi manusia yang semakin bertambah, membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploatasi terhadap sumber daya alam yang juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Eksploatasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya, terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalisir dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Empat, bagaimana pendapat kalian tentang teman yang berbuat curang ketika ujian sekolah dan apa yang akan kalian lakukan? Apakah perilaku tersebut telah melanggar norma? Jelaskan. Menurut saya, ketika ada teman yang berbuat curang saat ujian sekolah, dapat diberikan nasihat pada saat ujian sekolah selesai walaupun perilaku tersebut melanggar norma dalam dunia pendidikan. Namun, jika teman tersebut terus-menerus melakukan kecurangan setelah diberikan nasihat, ada baiknya dapat diberikan sanksi oleh guru. Lima, terdapat teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori apa yang paling kuat menurut pendapatmu? Jelaskan alasan dan bukti-buktinya. Menurut saya, teori yang paling kuat adalah teori Brahmana, karena dalam teori Brahmana menunjukkan bahwa mereka lah yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Buktinya dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang menjadi raja adalah mereka yang mempunyai kasta paling tinggi dan mampu menyebarkan agama Hindu-Buddha, serta raja juga berpengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!